berdekut gitu ya kalau berdekut itu negara malaysia itu apa ya berdekut itu kalau di Indonesia itu pelit gitu ya pelit gitu pelit berbaik ngapain kau tengoknya aku serius sekali kau tengoknya aku bukan kayak gitu aku kasian aku sama kau kau ingat umur kau berapa ya lah jadi kenapa dengan umur aku jomblo jomblo aku aku kok sibuk kali kau kau pula yang sok perhatian pula kok enggak nganti kelamin kau kau jadi jodohku sibuk kali kau hehehe astaghfirullah lajim puasa-puasa pun kalian bergaduh nggak kenapa belum puasa nggak puasa mungkin kalian ya astaghfirullah lajim udah berbubur-bubur ha tuh kan negara kau Bapak marah tuh kau kau enggak ada akhlak kau memang kok ganggui Bapak lagi puasa kau enggak puasa enggak usah nggak salah perhatian kau dengan umur aku kau enggak ngerti kelamin kau beritahu kau ya udah sana sana kau ya udah aku kan cuma perhatian sama kau aku sebagai adek aku perhatian sama kau ingat umur Bapak pun tak apa marah-marah aku kan sayang abang loh ya udahlah aku pergi lah ah Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik bersama aku disini salam ya so geng buat teman-teman aku semuanya dan salam sampai merauke ya buat abang akak pacek macik siapapun kalian menonton video ini semoga hal karena sehat dan baik-baik saja tentunya dan bagi kalian sakit semoga nangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi dan semoga bagi kalian jomblo di tahun ini semoga di tahun depan tidak jomblo lagi aminir walalami ya banyak banget gitu ya bagi yang menonton video ini didoakan nah itu pun kalian nggak gimana ya komentar nggak senonoh di video-video aku gitu nah ya jadi saran ucapkan kepada teman-teman semuanya selamat meninaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan bukan berarti kita berbeda agama adalah suatu permusuhan dan lain sebagainya melainkan kita saling menyayangi saling menghargai satu sama lain ke agama-agama lainnya gitu ya nah jadi di channel ini kita akan coba react semua video sesuai dengan request dan permintaan kalian semuanya gitu ya nah jadi ini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini yaitu dari dia langsung DM aku di instagram yaitu dari abangjani0129 yaitu yang berjudul misteri kapal layar paling mahal di dunia milik rakyat Malaysia gitu guys nah oke jadi tanpa berlama-lama lagi tanpa berbahasa basi lagi jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membangun channel ini dan membuat salam lebih bersama lagi guys oke jadi ya semoga puasanya lancar hari ini gitu ya dan semoga kita bisa berjumpa lagi di tahun depan gitu oke seperti biasa 321 let's go misteri kapal layar paling mahal di dunia milik rakyat Malaysia wow aku sebagai rakyat Indonesia merasa bangga karena saudara jiranku ada yang wow 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 gitu kan oke sedar tak sedar sebenarnya malaysia pilih sangat oke benar malaysia memang sangat terkenal gitu ya di akhir-akhir ini gitu apalagi masalah covid-19 kemarin gitu ya itu sampai terkenal ke luar negara wow oke jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya aku sediakan dengan di dalam delikersion blog aku ya so jadi buat video ini aku mohon izin untuk react dulu bang ya wow iya disaluti dengan 100 ribu kilogram emas platinum wow 100 ribu kilogram emas oke tunggu sebentar nak jadi ini kapal peribadi gitu ya panjangnya aja 30 meter men wow mengambil masa selama lebih dari 3 tahun untuk disiapkan waktu jangka pembuatan kapal ini aja selama 3 tahun men seharga kapal itu di awal tadi kalau gak salah 100 ribu milion ringgit gila ini panjang aja 30 meter selama masa pembuatan 3 tahun wow ini milik pribadi seseorang gitu wih seandainya aku bisa memasuki kapal ini wow gimana gitu ya tapi apalah daya gitu kan kita hanya orang ya ya gimana ya dengan orang gak setara gitu kan ya walaupun seperti itu kita tetap bersyukur gitu ya karena masih ada orang yang lebih daripada kita gitu oke cantik kapal itu itu pemandangnya juga indah loh serius aku paling suka kalau liburan itu main-main itu kelautan gitu bila dihampiri oleh seorang rakan yang terlibat dalam kapal layar untuk mereka kapal mewah ini malas tu diberikan kebebasan untuk mereka bentuk dan membina sesuka hatinya histeri supreme digelarkan sebagai kapal layar paling mahal di dunia yang bernilai lebih daripada RM20 bilion harga yang tak masuk akal ini disebabkan oleh ciri-ciri emas dan tulang dinosaur pada kapal ini tapak kapal serta ruang makan rel dan saur disaluti dengan emas padat dan ruangan tidur disaluti dengan platinum ia juga dilengkapi dengan botol minuman keras mewah yang memaparkan 18.5 karat berlian salah satu yang paling jarang diperlian bersama dengan aquarium dinding yang diperbuat daripada 68 kg emas 24 karat bukan itu saja beberapa ciri-ciri lain termasuk iPhone dibaluti dengan 500 berlian potong termasuk 2 berlian ini Sultan ini mah merah jambu 7.4 karat dan berlian 8 karat yang sangat jarang ditemui kapal layar ini telah dibeli oleh anak malaysia yang tidak diketahui pada tahun 2011 yang mana Stuart Haga sendiri tidak pernah berhubung sudah wujud pada tahun 2011 ini adalah sepuluh kali ganda harga kapal yang diberi nama Eclipse milik hartawan Rusia iaitu Roman Abramovich Eclipse sendiri pernah memegang kelaran sebagai kapal layar paling mahal di dunia sebelum dirampas oleh historis Supreme walaupun dunia tidak pernah mengetahui siapa pemiliknya namun kita boleh meneka siapakah individu tersebut jika dilihatkan kepada harga historis Supreme sudah tentu tidak ramai yang mampu membelinya apatah lagi rakyat Malaysia jadi ini masih misteri siapa yang punya gitu tapi yang jelasnya rakyat Malaysia tapi tidak diketahui siapa orangnya gitu ya benar gak sih? wow ini kayaknya orang-orang Cina ya dari wajahnya juga ini Tansri Datuk Teh Hong Piao ini mungkin wow dah tepat satu oh kapal ini milik beliau ya kapalnya milik dia ya begitulah antara misteri kapal layar paling mahal di dunia milik rakyat Malaysia milik rakyat Malaysia oh itu desain-desainnya itu ala-ala mas dan apa ya jawapan pertama yang dijawab dengan tepat akan mendapat orang tunai daripada channel Aiman Production dengan syarat korang perlu like, subscribe di channel Aiman Production oke jadi video sudah selesai nah jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya aku sedia endingnya di dalam video kesempat aku jadi dari abang Aiman Production ini dia setiap video pasti membuat sebuah giveaway gitu ya bagi-bagi rezeki gitu ya tentunya ya rezeki kita itu tidak sepenuhnya milik kita gitu kan nah jadi ini betulan milik rakyat Malaysia ada dua gendang loh ada dua gendang yang membuat kita itu eh ada tiga gendang yang ya ini individu pendapat aku pribadi gitu ya ada tiga gendang yang membuat kita itu kaya raya satu ya mendoakan kedua orang tuanya taat kepada orang tua dan yang kedua berbagi kepada orang lain yang membutuhkan gitu jadi ya pada dasarnya juga setiap rezeki yang kita terima itu belum tentu gimana ya setiap rezeki yang yang maha kuasa berikan kepala itu tidak sepenuhnya milik kita masih ada hak-hak orang lain pakir dan miskin gitu ya dan yang ketiga adalah orang yang tidak pernah berhenti ikhtiar mencari rezeki berdoa dan selalu menyembah sang maha kuasa gitu lain kata kalau berdekut gitu ya kalau berdekut itu di negara Malaysia itu apa ya berdekut itu kalau di Indonesia itu pelit gitu ya pelit gitu pelit berbagi sama orang aja susah gitu gimana ya kalau Indonesia itu bilang dengan bahasa ejekan itu minta keringatnya aja minta dakinya aja susah gitu apalagi minta hartanya gitu kan nah game jadi bagaimana tanggapan kalian tentang video ini silahkan komentar di bawah komentarlah sesuai dengan informasi informasinya terkhusus menginformasikan kepada aku pribadi dan kepada penonton-penonton lainnya gitu ya nah jadi bagi kalian yang suka dengan video ini kalian bisa like dan ya jangan lupa subscribe juga channel ini untuk membangun channel ini dan membawa salam lebih bersemangat lagi gitu ya dan jangan lupa juga puluh instagram salam di bawah nah nanti aku sediain di ya disini gitu ya jadi kita bisa disana saling kenali satu sama lain dan saling tukar pikiran dan kalian bisa request video apa yang akan kita react next videonya gitu ya so jadi jangan lupa juga tetap kuatkan uhwah kita tetap harmoniskan ikatan tali statorami Indonesia dan Malaysia kita tetap satu iman satu rumpun satu nusantara tentunya semua mempunyai satu musuh yang sama tentunya gitu ya sama-sama memijak bumi yang sama sama-sama menjunjung langit yang sama walaupun kita berbeda agama kita tetap saling menghargai satu sama lain ya saling tolong-menolong saling menyanyangi dan saling membahu gitu ya saling tolong-menolong gitu walaupun berbeda agama itu bukan berarti kita harus menimbulkan sebuah pengusuhan gitu melainkan kita harus saling menghargai satu sama lain agama gitu so jadi saya saling harga disini untuk mundurkan diri biar yang kurang salah minta maaf jadi jika ada perkataan salah yang salah silahkan luruskan di dalam komentar saya saling mohon pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye bye